Pemirsa guna meredam gejola kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berjangka panjang guna menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Pergerakan rupiah yang terkoreksi semakin dalam membuat banyak pihak khawatir. Guna meredam gejola kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah bertujuan jangka panjang untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Sementara itu, sejumlah kalangan mengatakan untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang terus tergerus, pemerintah harus mempertegas kebijakan yang tidak akan bertujuan untuk memperlemah rupiah. Langkah tersebut untuk menghalau spikulasi liar di kalangan masyarakat yang akan memperburuk nilai tukar rupiah. Dengan terus memperkuat komunikasi publik, nilai tukar rupiah diperkirakan akan bisa menguat kembali. Sementara itu, berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dolar, nilai tukar rupiah kembali terkoreksi di level 13.237 per dolar Amerika. Setelah akhir pekan kemarin berada di level 13.191 per dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan, MNC Bisnis.